Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya semua hari ini Semoga kabarnya baik ya Ini kegiatan aku di siang hari Jadi rimba lagi tidurnya Aku sambil neok-neokin rimba Aku mau liputin pakaian dulu Kita berdua lagi di rumah Eh kita berdua di rumah Tuh ngomongnya belepotan ya Baru juga mulai voiceover Nah ini aku mau liput-liputin Semua pakaian yang udah pada kering Kemarin aku cuci Terus ini juga karpetnya udah aku sapuin ya Jadi aku mau liputin pakaiannya pun aman Oke teman-teman Sebentar lagi lebaran Idul Adha ya Tanggal 29 ya kalo gak salah Cepet ya gak berasa banget Semoga cepet juga nih ke bulan Ramadan Karena udah kangen lagi aja sama bulan puasa Itu di dapur ada beberapa kardus Yang kemarin ambil sisaan barang Yang ada di rumah ibu Jadi sebenernya masih ada beberapa sisaan barang Yang ada di rumah ibu Belum aku bawa Pelan-pelan dibawainnya Itu tuh kayak beberapa barang elektronik Yang dapet dari endorse yang belum aku rapihin Oke ini udah rapi Pakaiannya sekarang aku masukin ke lemari plastik aku ini Kalsurnya pun ini tadi ya bisa aku main sama rimba disini Tapi rimba tidurnya di kamar yang satunya lagi Ini sengaja gak aku rapihin Karena aku mau ganti spray Kayaknya kamar aku kalo udah ganti gordeng Lebih bagus sekali ya Cuman ini belum diganti Nah ini tuh aku mau Lepas-lepasin spraynya Terus aku juga mau lepasin sarung bantalnya Cuman nanti tuh dipasangnya Nanti aja nungguin suami aku pulang Karena gak lama dari ini Ternyata rimba tuh keburu bangun gitu Jadi aku naenin dia dulu Sampai dia mau tidur lagi Nah spraynya udah Sekarang sarung bantal Sama sarung gulingnya Aku lepas-lepasin Semuanya nanti mau aku cuci-cuciin Dicucinya sekarang dikuce-kuce Karena mesin cucinya rusak Jadi sementara jadi tim kocek-kocek dulu ya Senangnya di kamar ini tuh Kalo pagi siang sore Pasti cerah banget kayak gini Terus udaranya masuk Enak banget gitu Jadi kayak adem Seger Tapi kalo tidur tuh Rimba lebih enak di kamar yang kedua Nah ini sore harinya Suamiku udah pulang Juga ada ibu Ini Rimba Kita lagi pada makan Tadi suamiku bawa makanan gitu Tadinya niat memasak Tadi jadinya gak jadi Karena suamiku udah beli Makan dari luar Terus Karena tadi aku udah makan Memang untung banget ya Aku gak masak Terus tetangga juga ngasih makanan Ini tetangga aku tuh Ngasih sayur nangka gini Masya Allah Seger banget Wanginya enak banget Jadinya yaudah pas mengetih Aku hari ini gak masak Paling nanti mau tambahan Bikin tau tempe Kalo gak Ceplok telur aja Terus ini juga aku lagi Mau rapihin tuh Kado dari adek aku Untuk Rimba Jadi ini tuh persiapan Untuk empasi gitu Temen-temen Ini udah aku rapihin semuanya Nanti tinggal mau aku Ditaruh di tempat Satu box itu Dan ini aku mau rapihin Disini Rak susun makannya Mau aku pindahin ke atas Ke atas kulkas Terus nanti Di samping Magikom Itu aku mau taruh airfryer Karena biar bisa Kepake gitu nantinya Soalnya waktu di kontrakan lama Airfryer ini tuh kan Gak pernah kepake sama sekali Karena cuman Dapet dari endorse aja Soalnya listrik Di kontrakan lama itu Gak muat Wattnya Jadi kayak Ngejepret terus gitu loh Sedangkan airfryer ini itu Wattnya lumayan besar Nah di rumah ini Aku mau coba Pasti bisa kayaknya sih Pake airfryer ini Soalnya udah dapet endorse ini Udah lama banget Udah sekitar Satu tahun yang lalu Dipakainya cuman Buat bikin video Endorse doang Jadi sekarang Aku mau coba Jadi kalo mau Ngetangatin makanan Bisa pake airfryer Atau bikin kentang Atau misalnya kita Mau mengurangi minyak Kan bisa pake airfryer Lumayan Nah ya Nah ini aku taruh disini Bagus kan ya Ini kayaknya Kalo Magikom Warna putih juga Lebih bagus ya Tapi gapapalah Segini juga udah lumayan Dua-duanya dapet endorse Nah ini aku mau tes dulu Ternyata masih oke Masih berfungsi dengan baik Tapi nanti aku mau coba Tapi malaman aja Mau coba Nge-arfryer Terus aku nengokluar Ini suamiku lagi main Sama rimba Sore-sore di luar Itu udah jam 5an gitu Aku menyudupin lampu aja Karena agak gelap Aku udah ngecek Rimba sama suamiku Lagi masih asik main Aku lanjut aja Untuk beres-beres Ini aku mau Ambil spray Jadi aku taruh Spray-spray itu Di laci Ini Laci Maria rimba Karena di bawahnya tuh kosong Jadinya aku taruh-taruh aja Spray-spray Terus udah gitu Gordeng yang Di kolong dapur Juga aku taruh disini Ini ada spray Yang udah di laundry Aku buka aja Karena wangi Banget Ini kayaknya mau Aku pake aja Di kamar Jadi wanginya tuh segar Terus udah gitu Kamaran rimba pun Spray-nya mau aku ganti Gak apa-apa Pake spray yang besar Nanti aku akal-akalin aja Biar muat gitu ya Soalnya spray yang bawaan Dari mama-mama ini Gatul Gak enak banget Spray-nya kalau dibuat tidur gitu Nah udah gitu Lanjut aja Kita ke kamar Ini tadi berantakan lagi Tidak tiduran lagi Soalnya disitu Ini aku yang pertama Mau masang dulu aja Apa namanya sih Sarung bantal Sama sarung gulingnya Aku pasang Kenapa aku nungguin Suami aku Untuk pasang spray-nya ini Karena aku mau Angkat kasurnya Di bawahnya Mau aku tambahkan Alas lagi Udah gitu Mau disapuin Mau dimongkar dulu gitu Cuman aku gak videoin Aku cuman pas videoin Masang-masangnya Kayak gini aja Padahal sebenernya Kalau lagi suami Lagi pergi kerja Ataupun lagi kemana gitu ya Lagi gak ada di rumah Kita bisa ngelakuin Apa aja Kayak angkat galon gitu ya Tapi Kalau suami ada di rumah Rasanya Kayak gak bisa apa-apa gitu Apa-apa minta tolong suami Apa-apa minta tolong suami Ada yang kayak gitu gak Apa aku doang Ini tuh Sarung bantal Sama gulingnya tuh Semuanya beda-beda Warnanya Warna-warni Terus motifnya juga beda-beda Kenapa Karena ini tuh Waktu aku pindahan Pada masangnya tuh Gak bener gitu loh Temen-temen Jadinya masih Yang satu dicuci Yang satu udah kepake Jadinya pada Belepotan Warnanya Sekarang lanjut di kamar rimba Pas aku buka Kasurnya rimba ini Ternyata ini Gak ada sarungnya Kayaknya gak enak juga Kalau langsung ditambahin Ke Spraynya Akhirnya Si sprayan bauan Dari mama ini Aku Masukin lagi aja Jadi Dari spray aku tuh Gak langsung Ke kasur busanya gitu Takutnya tuh kan Masih ada remeh-remehan Si busa Takut jelek gitu loh Ke spraynya Nah ini aku double aja Aku double Ini kan ukuran Spraynya tuh Ukuran kasur Queen ya temen-temen Yang besar Tapi ini Aku tambahin jarum aja Jadi jarum-jarum Peniti gitu loh Temen-temen Aku tambahin Di ujung-ujungnya Biar rapi Terus juga Biar gak lari-rapi Larian Se spraynya Nah kayak gini Aku akalin Pake kayak gitu aja Soalnya Kalau misalnya Aku gak ganti spray Kayaknya tuh Gak enak gitu Jadinya pake ini aja Kayaknya gak apa-apa deh Masih oke-oke aja Nah udah jadinya Udah lumayan kan Segini juga udah cukup banget Terus kemarin Aku dapet saran Dari Temen di subscriber Aku komen Katanya Playmatnya Tindihin aja di kasur Oke aku coba Ternyata bener juga Jadi aku gak usah Buka-lipat Buka-lipat Playmatnya Kalau misalnya Mau main Maksudnya Rimba mau main Nah ini aku rapikan dulu Playmatnya Aku balikin dulu Terus aku angkat dulu Semuanya Aku cocokin Pokoknya Segimana bagus Playmatnya Pokoknya aku pengennya tuh Kamarnya tuh Lantainya ketutup sama Playmat Jadi Rimba Bisa main dengan enak Ya biarpun kamarnya tuh Mesti Belum rapi-rapi banget Tapi setidaknya Rimba bisa main Disini Di malam harinya Rimba udah tidur Aku mau coba Bakar roti awok Ini tuh rotinya enak banget ya Temen-temen Apalagi dibakar kayak gitu Mantep banget ya Rotinya Siapa yang udah pernah Cobain roti ini Karena aku udah lama banget Gak cobain air fryer Aku jadi pengen cobain Gimana sih Rasanya pake air fryer itu Karena cuman pernah Sekali-kalinya Pake ini tuh Waktu pertama kali Di-endorse banget Jadi aku pun Kayak masih Lulungu Aku tuh Emang dasar Masih Mora banget gitu ya Aku tuh pake kayak gini-ginian tuh Kayak belum biasa gitu loh Temen-temen Oke Ini aku udah coba Pake Apa namanya air fryernya Aku setting dulu Untuk panasnya Dan menitnya Tadi si rotinya Aku tambahkan pake mentega aja Aku gak tau nih Cocok pake mentega Apa enggak Nah ini aku sambil Lihat-lihatin Air fryernya Menitnya Sama suhunya Udah gitu Aku lanjut Sambil mau beres-beresin dulu aja Di bagian dapur ini Sambil nunggu Si air fryernya Apa rotinya itu mateng Bukan mateng sih Maksudnya selesai Untuk dibakar Aku gak lama-lama Cuma sekitar 7 menitan aja Nah Karena hari ini gak masak Padahal aku udah siapin Barang-barangnya Dari pagi Kayak udah moto-moto Ingin masakannya Gitu Terus aku juga udah kepikiran Mau masak apa Tapi karena suamiku pulang Bawa makanan Terus ditambah tetangga Juga ngasih Kayaknya yaudah deh Aku gak usah masak Takutnya nanti Malah gak kemakan gitu Nah ini aku juga lagi Masukin Piring-piring gelas-gelas Yang udah selesai dicuci Kalau gelas tuh aku taruh Di sebelah kiri Kalau untuk balik-piring Aku taruh di sebelah kanan Pokoknya yang di bawah kompor ini Aku taruh untuk Piring-piring semuanya Sementara masih disini dulu aja Mungkin nanti Kalau udah rezeki Kalau misalnya aku bisa Beli rak piring Enak ya Jadi bawahnya bisa dimanfaatkan Tempat lain Ya tapi segini juga Menurut aku udah cukup sih Udah alhamdulillah banget Apalagi dapet dapur Di kontrakan ini Yang luas ya Makan di dapur pun bisa Malah aku sama mama sama ibu Kalau mereka pendatang Kita tuh makannya tuh di dapur Sambil duduk-duduk di dapur Sambil ngobrol-ngobrol Nah air fryernya udah bunyi Berarti udah mateng Ini aku mau ambil spatula dulu Eh spatula Pasti capitan gitu Terus aku mau cek Ternyata matengnya merata Cuman kayaknya Gak perlu pake mentega lagi Juga gak apa-apa sih ya Ya namanya aku belum tau Jadi gak apa-apa deh Jadi udah selesai Aku mau cobain Ini tuh dia Di luarnya keriuk banget Sama aja sih Kayak dipanggang biasa Cuman lebih Enak lagi aja Kayak lebih Di luarnya tuh kayak Waggelin gitu loh Kayak roti kering Tapi pas dimakan tuh kayak lembut Nah ini aku tuh sama suami Lagi mau nonton film Nah ini keadaan Di rumah aku Kalau misalnya malam hari Ada dua motor Di dalam rumah Dan satu jemuran handuk Kita taruh disitu Nanti pagi-pagi Baru dikeluarin Limba posisinya Lagi tidur Jadi ini waktunya kita Quality time Pasti setiap malam tuh kayak gini Makan-makan Sambil nonton Oke temen-temen Ini kegiatan aku hari ini Semoga kalian gak bosan ya Sama semua isi video aku Semua video aku ada manfaatnya Mohon maaf Kau ada kata-kata aku yang salah Karena aku gak pake script Aku ngomong langsung Jadi spontan Semua yang apa aku omongin Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax